Selamat datang di channel Aiden Gamer Kali ini Kak Aiden akan main game request penonton dan subscriber setia Kak Aiden Yap, inilah Free Fire Ini cuplikan game pertama ya Baru main, noob banget, gak tau apa-apa itu, tombolnya itu apa, gak tau Langsung ditembak-tembak dan mati Game kedua, Kak Aiden belajar tombolnya dan gerakannya Tapi Kak Aiden gak rekam, jadi game 3 ini ya, Kak Aiden baru mulai rekam Jadi Kak Aiden gak mau berharap banyak untuk menang Kak Aiden akan coba bertahan sampai berapa lama Coba akan kill setidaknya bisa satu gitu ya Biar gak nampak noob banget Penonton dan subscriber setia, doakan Kak Aiden bisa ya Ayo, semangat! Dan inilah konten pertama dari Kak Aiden Free Fire Siap-siap meluncur ke arena peperangan Wow, keren ya, ini ya, pakai skateboard Bisa terbang gitu Cari tempat ya Mau mendarat di mana Oke, buka saja parasutnya Sebelah kiri ada orang, gak mau situ ya Kak Aiden pindah tempat Oke, kita coba turun nih Mendarat di area perumahan gitu Semoga gak langsung ditembak ya Oke, pendaratan yang mulus Kita cek dalam rumah ini apakah ada senjata Main game tembak-tembak sudah tentu harus punya senjata ya Kalau main game Smackdown atau UFC Pakai tan kosong aja, bisa lah Kalau FF sebelum dekat mah sudah ditembak duluan Kecuali kalau lawannya gak tahu kita di belakang dia ya Wow, dapat helm ini Jadi setidaknya gak bisa langsung headshot ya Mantap nih Sepertinya Dewi Fortuna lagi berpihak dengan Kak Aiden ya Jadi mudah-mudahan bisa bertahan hidup lebih lama ya Gak langsung di kill sama lawan Sekitar sini kok sepi ya Dari tadi Kak Aiden cek-cek-cek gak ada orang Atau lawannya juga seperti Kak Aiden gitu ya Sembunyi-sembunyi dulu Kak Aiden jalannya sambil jongkok-jongkok gitu Gak apa-apa ya penonton Soalnya Kak Aiden udah lama gak main game perang-perangan kayak gini ya Terakhir Kak Aiden main itu Kalau gak salah itu namanya apa ya Oh iya, Point Blank Game komputer ya Waktu itu belasan tahun yang lalu Itu pun beda ya dengan FF ini FF mapnya lebih luas ya Oke sejauh ini Kak Aiden masih bisa bertahan ya Masih sepi ya Masih belum nampak tuh lawan Kak Aiden satu pun Jadi Kak Aiden akan bergerak senyap-senyap gitu Sambil mencari keberadaan lawan Dari 50 orang yang masih hidup ada 35 Berarti 15 sudah mati Oh iya, Kak Aiden penasaran nih Senjata apa yang terkuat di game ini ya Fansnya FF boleh kasih tau Kak Aiden gak ya Tolong kasih komentarnya ya nanti Aneh ya sudah keliling-keliling tapi gak nongol-nongol ya musuh kita Mungkin mereka lagi minum kopi Atau mungkin ada yang lagi tidur ya Setelah sisa dua orang dia baru bangun Hehehe Coba kita bergerak ke rumah itu Agak besar ya rumahnya Mana tahu ada senjata Oh ada orang, ada orang Tembak dia, tembak dia Yes, yes, yes Akhirnya bisa kill satu ya Jadi semangat nih Kak Aiden Perasaan tadi dia ketembak Kak Aiden duluan ya Mungkin Kak Aiden pakai helm Makanya gak sakit tembakannya Oke kita reload dulu Apakah di dalam rumah ini banyak senjata Coba kita cek ya penonton Oh mantap ini Dapat rompi anti peluru Coba kita cek lagi sekitarnya ya Mana tahu ada barang-barang yang berharga lagi Di kamar ini ada apa Ada senjata Itu kotak P3K ya Oh gak ada apa-apa ternyata Coba kita keluar Kita cek ya Lantai atas Oh ya ini maksimum bisa ambil tiga senjata ya Kak Aiden belum begitu tahu ya Cara buang senjata dan ambil senjata baru Sepertinya dua senjata di bawah itu shotgun ya Kak Aiden gak begitu pandai pakai shotgun Rasanya shotgun lebih efektif untuk jarak dekat dan sedang ya Kak Aiden lebih suka pakai senapan mesin Begitu juga senapan sniper ya Kak Aiden gak begitu pandai pakainya Butuh belajar lagi untuk pakai sniper Oke sepertinya gak ada apa-apa lagi disini ya Coba kita periksa ya Ada di jendela Mana tahu ada musuh bisa nampak dari sini Kalau lihat dari tempat tinggi lebih enak ya Apalagi lihatnya pakai bidikan ini Begitu nampak musuh langsung tembak Sepertinya sepi di sekitar sini Kak Aiden akan coba pindah tempat Turun aja ke bawah ya Coba kita periksa map Sangat luas ya ini ya mapnya atau petanya Oh ada suara tuh Suara senapan mesin Sembunyi dulu Sembunyi dulu Coba kita periksa dari balik pintu Sepertinya dia di jendela itu ya Iya beneran dia disitu Hati-hati ya hati-hati Nah itu dia Wih datang dia datang Siap-siap ya kita Nah tembak dia Oh gak kena Tembakan Kak Aiden kena dinding pula Waduh kena dinding lagi itu dia Jangan kasih kabur Ayo yuk yuk Aduh aduh gak kena Yah nampaknya berhasil berondok dia ya Habis-habisin peluru Kak Aiden aja Memang seru ya game FF ini Oke nampaknya dia sudah kabur ya Tapi masih terdengar suara bunyi senapan loh Berarti masih ada musuh disini Kak Aiden lari dari pintu belakang aja ah Takut terciduk nanti Hehehe Macam maling aja ya Kabur dari pintu belakang Dari sini masih terdengar suara tembakan loh Coba kita cek sekitar Mana tau ada musuh ya Gak nampak satupun musuhnya Ada senjata di depan Apa itu Biarin aja ah Coba kita naik ke atas bukit ya Biar pandangan kita lebih luas Oke pelan-pelan Sambil jongkok kita jalannya Weh 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 ditembak Dimana lu ye Sepertinya di atas jembatan itu dia ya Bojo putih Rasakan ini Mati kau Yes mati Korban kedua Gak terlalu buruk kan penonton Sudah bisa kill dua orang Peluru Kak Aiden habis itu tadi Jadi terpaksa pakai shotgun Jujur saja ya Shotgun bukan senjata andalan Kak Aiden Entah bisa sanggup bertahan gak ini ya Apalagi itu pelurunya cuma enam Yang satu lagi dua itu Oke kalau gitu kita coba cari senjata Atau peluru di rumah itu Mana tau dapat senjata baru Atau paling tidak pelurulah Rumah yang ini sepertinya sudah pernah masuk Jadi kita maju terus sampai yang di depan itu Tunggu tunggu ada musuh di depan Aduh arah bidikannya salah Mungkin terlalu jauh Jadi gak tepat sasaran ya Malah tembak pohon pula tadi tuh Ayo kita main jarak dekat Loh sepertinya ada yang tembak Kak Aiden dari belakang ya Sisa dua peluru ini Kutembak kau Ayo meleset Weleh weleh Habis peluru pula Balik 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 Loh ada yang tembak Kak Aiden dari belakang tuh Awas kau nanti ya Kak Aiden lagi gak ada peluru Nanti kalau Kak Aiden sudah dapat peluru Kukejar kamu nanti ya Oke sepertinya tempat ini aman Kak Aiden akan heal dulu Terluka tadi Terpaksa pakai kotak P3K ini Tapi sewaktu heal ini ya Kita harus cek ada orang gak di luar Jangan sampai ditembak dari belakang ya Oke sudah full ya darah kita Walaupun kurang dikit ya Anggap aja full Sebelum keluar cek dulu sekitarnya Yang bertahan masih ada 19 orang Sejauh ini Kak Aiden berhasil kill 2 orang ya Save zone change View minimaps full detail Apanya Gak tau ya apa itu Biarin aja ah Nanti buka peta Kita diserang pula dari belakang Mending Kak Aiden melaju terus Lari ke depan Sepertinya game FF ini Gak boleh berdiri diam di tempat gitu ya Jadi sasaran empuk Sama musuh Jadi kita harus bergerak-gerak gitu Loncat kalau bisa Ini sepertinya gudang ya Ada apa disini Coba kita cek Di depan sepertinya ada mesin jual minuman ringan ini Coba kita periksa apa ini Oh ternyata jual senjata Uang Kak Aiden cuma ada 2 Gak dulu ya Coba kita cari aja senjatanya Di sekitar sini Mana tau ada Tapi mikir-mikir Bagusan beli atau enggak ya Jadi galau nih Kak Aiden Aduh Peluru Kak Aiden kosong loh Sama sekali Beli enggak ya Enggak aja Iya enggak usah beli Loh 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 Muncul dari mana nih ya Lawannya Sembunyi dulu Kalau tau Mendingan tadi beli ya senjatanya Kalau kayak gini Jadi main peta umpet dong Ayo main tonjok-tonjokan aja Loh kemana dia ya Kok hilang Dia ketakutan sendiri Hehehe Padahal Kak Aiden Enggak ada peluru loh Coba naik ke atas ini Mana tau ada barang disitu Di atas ini Di atas atap Mana tau ada peluru atau senjata Sepertinya ada sesuatu Di depan Tapi kita pelan-pelan ya Galannya Loh kenapa enggak ada peluru ya Padahal besar harapan Bisa dapat peluru disini Coba tukar dengan senjata XM3 ini Wah lumayan Ada 25 peluru Sekarang coba kita cek Sebelah sana Sepertinya ada senjata VSS ini Senjata sniper ya Tapi Kak Aiden Enggak pandai pakainya Jadi kita skip aja ya Loh 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 Ini kok ada Seperti kabut gitu ya Lah Habis darah Kena ini Berarti Enggak boleh Di dalam kabut ini ya Wele wele Habis terus Darah kita Pelan-pelan Ayo cepat Kita harus keluar dari sini Wah Lumayan jauh juga ya Ini ya Pelan-pelan Terkuras ini Darah kita Kalau gitu Lari sekencang-kencangnya ya Akhirnya Berhenti juga Kabutnya itu Kita harus isi darah dulu Lumayan banyak ya Tadi terkuras Ada setengah gitu Sepertinya Kotak P3K Sisa 1 Coba kita cek Betul ya Sisa 1 Di depan ada orang tuh Nampaknya Lari-lari tuh ya Ayo kita tembak dia Tembak terus Buset Pandai dia menghindar Larinya cepat ya Gak dapat Coba kita kejar dia Jangan biarkan dia lolos Lari ke atas bukit dia Oh Ternyata yang bertahan hidup Sisa 10 orang Artinya Kak Aiden masuk 10 besar dong Asik Gak nyangka ya Bener-bener gak nyangka Bisa bertahan sampai sekarang Walaupun Kak Aiden Mainnya sembunyi-sembunyian Gak apa-apa kan Penonton Weh-weh-weh Ada yang tembak Kak Aiden Asem Dimana kamu ya Berani kali Oh itu dia Ayo serang Ada dua Sepertinya Mati dia ya Jangan main-main ya Sama Kak Aiden Hehehe Kita ambil barang dia Pasti banyak ini Barang dia Tuh ada rompian Di peluru Banyak tuh Peluru pun ada Sudah full itu semua ya Kalau gini Kita ready to work Wah Nampaknya kabut Sudah datang lagi nih Lari-lari Kalau enggak Habis darah lagi nanti Sebelah kiri Juga sudah datang Kabutnya Coba kita lari Ke atas bukit itu Jangan sampai kita Tertelan sama kabut itu ya Naik-naik Ke puncah bukit Tinggi Tinggi Sekali Oke di depan ada rumah Coba kita masuk Eh terjepit Terlalu besar ya Badan Kak Aiden Enggak bisa masuk Ini lebih mirip gudang ya Enggak ada yang spesial disini Oh sepertinya ada orang di luar Siapa itu Nah itu dia Hati-hati ya Oh ada yang ngejar dia Di atap kita Tembak dia dari belakang Tuh-tuh-tuh-tuh Ya mati dia ya Mantap-mantap-mantap Sudah 4 orang yang Kak Aiden kill Ayo kita cek Barang apa yang di drop Begitu cek Kita naik ke atas lagi Biar enggak ketahuan Sama musuh Kita reload dulu Jangan sampai kehabisan peluru Sekarang gerak pelan-pelan ya Senyap-senyap Silent killer kita ini ya Ada suara tembakan Wih disitu mereka ya Nah itu di bawah menara Coba kita bidik Tembak-tembak-tembak Aduh enggak kena Enggak kena Tembak terus Aja terus Buset enggak ada yang kena Oh kena sekali Nampaknya dia tahu kita Ayo sembunyi-sembunyi Sambil isi peluru ya Tinggal 4 Serang lagi ya Serang lagi ya Ayo ayo Nah itu mereka Kena-kena-kena Yes Mati dia Yes Gak nyangka ya Bisa kill 5 Sudah ini Sisa 3 orang Masih pemula Sudah bisa peringkat 3 besar Musuhnya masih di atas Kita tembak dia Wah berhasil lolos Sembunyi di balik batu dia ya Pinter Ada musuh di balik batu Coba kita kejar dia Dari samping Kaedan sembunyi di balik tembok itu Nampaknya petanya mulai mengecil lagi nih ya Oke isi peluru dulu Biar mantap Mana dia ya Coba naik ke atas lagi Gak nampak dia ya Sepertinya di atas batu itu ya Betul disana Ayo tembak dia Tembak terus Loh malah Kak Aiden yang kena tembak Bidikan Kak Aiden kurang tepat ya Maklum ya Namanya juga masih pemula Oke isi darah dulu Nah sudah hampir penuh Sekarang kita buru dia Loh Asem dari belakang ditabrak mobil Ketembak kau Lari kemana kau Ayo sini Aduh 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 sakit Lari yoi lari Loh mobilnya meledak Mati dia udah Sisa 2 orang Asem lagi-lagi ditembak dari belakang Cepetan tambah darah dulu Aduh Tabutnya datang pula Aduh mati Hampir saja Kak Aiden menang ya Sayang kali ya Tapi gak apa-apa Masih pemula Bisa peringkat 2 Ada mantap tuh kan Gak malu-maluin kan penonton Oke selesai sudah Dapat barang ini Kak Aiden jujur ya Gak tau apa itu barangnya Nanti Kak Aiden pelajari lagi ya Oke sampai disini dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe dan bunyiin loncengnya yuk Sampai jumpa di video kali ini